Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Yang akan saya jelaskan dalam video kali ini adalah mengenai summary atau kesimpulan dari keseluruhan spesifik, sistem imun spesifik. Tokoh utamanya disini adalah sel B, saya menggambarkannya dengan warna biru. Dan yang menarik dari sel B ini, dia memiliki membran yang berikatan dengan antibodi. Membran ikatan antibodi. Tetapi dari setiap spesifik sel B ini, memiliki variable porsi membran antibodi yang berbeda-beda. Jadi pada sel B ini, variable porsinya ini saya gambarkan dengan warna pink, seperti ini. Jadi sel B yang berbeda akan merespon antigen yang berbeda atau patogen yang berbeda yang masuk ke dalam sistem kita. Dan kemudian sel B ini akan menjadi aktif. Saya akan coba tulis disini apa yang terjadi jika sel B ini menjadi aktif. Saya tulis B sel B sel ini, dia mengalami aktifasi, activation. Oh, saya lupa menggambarkan disini dia mengikat patogen pada ikatan membran antibodinya. Atau kita bisa sebut dalam bahasa Inggris binding of antigen atau patogen. Dan tidak hanya itu, dia juga perlu distimulasi oleh helper T sel. Jadi disini dia TH stimulated, yaitu helper T sel, TH itu. TH stimulated. Dan mungkin Anda bisa bilang bahwa sel B ini merupakan antigen presenting sel. Jadi dia akan menyedot antigen atau patogen ini, menghancurkannya, dan menunjukkannya dalam MHC2. Kompleks saya akan coba gambar MHC2 kompleksnya disini yang akan terhubung dengan helper T sel, biar dia bisa di sebelah sini. Dan kemudian helper T sel yang aktif, di mana reseptornya yang spesifik pada ini dapat mendekat ke sini dan mengaktifkan karakter ini. Saya gambar disini helper T selnya seperti ini, mungkin tidak begitu baik. TH, dan kemudian yang ini adalah sel B. Dan sekali dia menjadi aktif, dia akan mulai differentiating atau membelah, atau mengalami penurunan, dan akan membuat cloning dirinya sendiri. Cloningannya ini berupa efektor sel dan memori sel. Dan memori sel ini lebih banyak, lebih lama menempel di sekitarnya, jadi mungkin di kedepannya Anda akan mempunyai banyak sekali ini, versi bisel ini. Jadi ketika Anda mendapatkan antigen atau patogen yang sama di kedepannya, maka dia akan berhadapan atau dihalau oleh sel B tipe ini. Maka responnya akan lebih cepat. Dan efektor sel B ini menghasilkan mesin penghasil antibody. Kita lihat disini bahwa di sel B ini dia memiliki antibody, dan sekarang kita akan membuat ribuan antibody. Jadi dalam efektor sel B ini, dia antibody ini akan terus diproduksi secara tidak terbatas. Dan perlu saya tengkatkan disini, penghasil antibody atau satu-satunya mesin penghasil antibody dalam tubuh kita adalah efektor sel B. Jadi Anda tidak akan salah jika Anda menjawab bagian tubuh kita yang manakah yang dapat menghasilkan antibody, dan Anda menjawabnya efektor sel B, itu merupakan jawaban yang paling tepat. Tapi bentuk umumnya, orang biasa tahu sebagai plasma sel. Jadi plasma sel dan efektor B sel adalah hal yang sama. Jadi jika pertanyaan tersebut kita ditanyakan kembali, dan Anda menjawab hanya B sel saja, itu adalah salah. Tapi jika Anda menjawab efektor B sel, benar, hanya saja. Bagi orang biologi itu kurang tepat, mereka lebih senang mendengar sebagai plasma sel. Karena plasma sel adalah bentuk yang umum yang digunakan dalam imunologi atau juga oleh seorang hematologis. Atau kita bisa sebut ilmunya sebagai rheumatologis. Saya sedikit pusing dengan tepat, tapi saya harap Anda mendapatkan poinnya. Dan kemudian disini antibody ini dapat menempel pada sesuatu dan mengganggu virus atau antigen, atau bakteria atau semacamnya, yang dapat diangkat oleh makropage atau tipe phagocytes lainnya. Jadi itu adalah B sel, atau sel B, dan kemudian sekarang kita akan membicarakan tentang T sel, atau sel T. Dan kemudian dalam sel T ini, dia memiliki dua jenis, dua tipe. Dibagi dua tipe, tipe yang pertama adalah helper T sel. Masing-masing dari T sel ini memiliki reseptor. Seperti ini, saya gambarkan reseptornya di bawah berbentuk setidaknya seperti ini. Dia ada dua jenis, dua tipe sel T. Untuk sel T yang satu, dia mengandung protein CD4. Dan tipe yang satunya memiliki protein yang dinamakan CD8. Jadi yang satu disini kita namakan CD8 plus T sel, CD8 positif T sel. Kemudian yang satunya lagi dinamakan sebagai CD4 positif T sel. Dan sekarang, CD4 protein ini ingin untuk atau akan menempel pada MHC2 kompleks. Jadi, kebanyakan dari CD4 T sel adalah merupakan helper T sel yang kita telah bicarakan tadi. Dan jika ada orang yang berbicara tentang CD4 positif T sel, berarti dia membicarakan tentang T sel yang berjenis, bertipe helper T sel. Seperti ini. Jadi, sel yang di sini adalah helper T sel, atau kita bisa seingkat jadi TH. Dan kemudian yang satunya lagi, CD8 ini akan bereaksi terhadap MHC1 kompleks. Ini akan bereaksi atau menempel pada MHC tipe 1. Dan jika sel memiliki kanker, dia akan muncul di MHC1 kompleks sebagai bagian antigennya. Jadi, kebanyakan CD8 T sel ini adalah cytotoxic T sel. Dan kebanyakan sebelum sel ini teraktifasi, maka dia akan mulai membunuh virus dan antigen lainnya. Tetapi yang perlu Anda ingat di sini, sel T ini ingin terikat pada MHC kompleks. Baik itu yang tipe 1 atau tipe 2, bergantung dari tipe sel T-nya. Jadi, Anda punya di sini sel yang memiliki MHC kompleks di atasnya, eh di membrannya, seperti ini. Dan memperlihatkan sedikit antigennya. Dan telah kita pelajari sebelumnya bahwa setiap sel yang memiliki nukleus, maka dia akan memiliki MHC1 kompleks. Dan ini terjadi jika sesuatu yang tidak biasa berada di dalam selnya. Mungkin ada virus atau bakteri atau kanker yang harus dimatikan atau kalau tidak dia akan terus memproduksi sel-selnya. Jadi, di sini CD8 membunuh sel yang terinfeksi. Saya ditulis dalam bahasa Inggris di sini adalah kills a bad thing. Karena sel ini jika tidak dibunuh akan terus berkembang biak dan menyebar. Dan ketika sel T ini berreaksi terhadap profesional antigen sel, saya akan gambarkan dalam sel dendritic karena ini merupakan sel yang paling baik menunjukkan antigennya. Dan dendritic ini memiliki MHC2 yang terdapat antigen yang muncul sedikit di permukaannya. Dan ini akan mengaktivasi helper T-cell. Dan ketika sel ini teraktivasi, dia akan pergi ke efektor. Nah, karena dia akan terbagi menjadi sel efektor dan sel memori. Jadi, efektor T-cell ini juga dapat mengaktivasi sel B dan juga menghasilkan cytokines. Jadi, efektor ini mengaktivasi B-cell, kemudian dia menghasilkan hasil kimia yang dapat mengaktifkan alarm kepada tubuh agar yang lainnya juga ikut bereaksi atau menyiapkan peralatan perang untuk memerangi virus atau antigen itu. Dan di sini sebagian dari cytotoxic T-cell akan dapat bereaksi terhadap cytokines ini, dari alarmnya. Jadi, bagian ini adalah alarm yang berbunyi saat CD8. Jadi, yang di sini ini adalah alarm. Dan di sini CD8 ini saat dalam mode efektor, dia akan membunuh selnya. Dan untuk mode memorinya, jika di kemudian hari dia menemukan antigen yang sama atau virus yang sama seperti ini, dia akan teraktivasi dengan cepat. Semoga penjelasan yang saya berikan cukup jelas. Dan di sini saya hanya ingin menjelaskan atau mempertegas bahwa dalam sekolah kedokteran, efektor B-cell ini disebut sebagai plasma cell yang dapat memproduksi antibody. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.